Halo co-friends, kali ini ada soal diminta hasil dari bentuk pecahan 2 4 per 5 ditambah 3 1 per 3 dikali 2 per 5 dikurangi 2 per 3 oke, kita hitung sebelumnya, perhatikan pecahannya ada yang bentuk pecahan campuran ada juga yang bentuk pecahan biasa kita seragamkan dulu yang bentuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa caranya dengan menggunakan rumus ini jika kita punya pecahan campuran A, B per C diubah ke pecahan biasa sama dengan A kali C plus B per C jadi 2 4 per 5 kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa berarti 2 kali 5 ditambah 4 per 5 2 kali 5 adalah 10 ditambah 4 14 jadi 14 per 5 kemudian yang 3 1 per 3 kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan biasa berarti berarti 3 kali 3 plus 1 per 3 3 kali 3 9 tambah 1 10 jadi 10 per 3 untuk yang lainnya sudah bentuk pecahan biasa jadi kita tulis saja kali 2 per 5 dikurangi 2 per 3 setelah ini perhatikan ada tanda kali jadi kita akan mengoperasikan yang dikali dulu jadi kita akan kalikan yang ditandai kurung ini oke sama dengan tulis dulu yang 14 per 5 ditambah kalikan 10 kali 2 adalah 20 per 3 kali 5 adalah 15 jadi hasil kalinya 20 per 15 setelah ini kita samakan penyebutnya samakan penyebutnya dengan KPK dari 5 15 dan 3 yaitu 15 karena 15 bisa membagi 5 15 dan 3 setelah ini 15 kita bagi dengan 5 hasilnya 3 kemudian 3 kali 14 adalah 42 jadi 14 per 5 sama dengan 42 per 15 kemudian 15 dibagi 15 adalah 1 dikali 20 adalah tetap 20 kemudian dikurangi nah dikurangi 10 didapat dari 15 dibagi 3 yaitu 5 kemudian 5 dikali yang atasnya 2 jadi 10 jadi sama dengan kita tambahkan yang 42 dengan 20 adalah 62 dikurangi 10 adalah 52 jadi sama dengan 52 per 15 setelah ini belum ada di pilihannya jadi kita ubah ke bentuk pecahan campuran 52 dibagi 15 adalah 3 sisanya 7 jadi kalau diubah ke bentuk pecahan campuran sama dengan 3 7 per 15 jadi hasil dari bentuk pecahan tersebut adalah 3 7 per 15 pilihan yang benar adalah A sekian pembahasan kali ini sampai bertemu di soal selanjutnya selamat selamat